Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa semua? Semoga semua pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi dengan saya di channel Cakrif. Buat pemirsa yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channelnya. Jangan lupa juga tombol loncengnya dinyalakan. Agar tidak ketinggalan update berita dari Cakrif YouTube Channel. Terima kasih. Yuk kita simak berita berikut ini. Catat, Putri Ariyani akan tampil di live show America's Got Talent tanggal 22 Agustus tahun 2023. Ini persiapannya. Seperti dikutip dari Kompas.tv, penyanyi Putri Ariyani akan tampil di babak live show America's Got Talent AGT, musim ke-18 pada tanggal 22 Agustus tahun 2023 usai mendapatkan Golden Buzzer dari juri Simon Chowell. Putri Ariyani pun mengungkapkan persiapannya sebelum pentas. Pelantun tembang Lone Lines ini mengatakan ia berlatih dengan memanfaatkan sejumlah undangan untuk tampil di beberapa acara. Jadi, sebenarnya ini cara Putri untuk latihan. Selain itu, Putri pasti latihan sendiri di rumah, katanya di TSM Cibubur, belum lama ini. Ia menuturkan, tampil dari panggung ke panggung tak hanya melatih teknik vokal agar semakin baik, tetapi juga meningkatkan rasa kepercayaan diri ketika harus berlagah di hadapan banyak orang. Siswa SMM Yogyakarta itu mengatakan hal itu membuat rasa grogi dan demam panggungnya berkurang drastis. Pasalnya, jam terbangnya kini sudah tinggi. Sudah lebih terbiasa di atas panggung, dan lebih enjoy pastinya, ujar Putri Ariyani, seperti dilansir kompas.com. Nantinya, Putri akan tampil di Pasadena Civic Auditorium, Pasadena, California, Amerika Serikat. Putri Ariyani mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell pada AGT 2023. Dengan kartu emas ini, perempuan 17 tahun itu bisa melangkah langsung ke babak live show. Golden Buzzer itu diraih usai Putri menyanyikan lagu ciptaannya sendiri berjudul Lonely Ness dalam audisi di depan juri Amerikas Got Talent. Tak hanya menyanyi, dia juga bermain piano. Juri pun terkejut dengan penampilan Putri dan memujinya setelah tahu lagu tersebut ciptaannya sendiri. Terlebih, Putri merupakan seorang difabel. Putri Ariyani juga dukung cakrahan di Amerika Serikat Talent 2023, langsung diajak berjuang bersama. Putri Ariyani mendukung penyanyi cakrahan di ajang Amerikas Got Talent AGT 2023. Keduanya sama-sama menjadi kontestan AGT 2023 dari Indonesia. Dukungan Putri Ariyani ke cakrahan ini disampaikan melalui akun Instagramnya. Dia membubuhkan komentar di unggahan cakrahan yang sukses tampil di audisi AGT musim 18 itu. Mulanya, cakrahan mengunggah video penampilannya menyanyikan lagu No Woman No Cry dari Bob Marley yang mendapatkan pujian dari penonton dan juri. Pria asal pangandaran itu mengucapkan terima kasih atas dukungan semua orang sehingga dia bisa tampil audisi di Amerikas Got Talent. Bismillah, Assalamualaikum semuanya, Hai Eferione, I just want to say thank you for everything, I'm grateful to have you all on my journey at AGT auditions, tulis cakrahan di Instagram, Rabu tanggal 19 Juli tahun 2023. Kolom komentar pun diserbu ucapan selamat dan pujian dari rekan sesama artis, seperti Rafi Ahmad, Rosa, Inul Daratista hingga Meli Guslau. Putri Ariyani yang juga kontestan AGT 2023 juga memberikan dukungan dengan memberikan emoji cinta kepada cakrahan. Pria 31 tahun itu pun membalas komentar tersebut dengan mengatakan bahwa putri Ariyani merupakan sosok yang hebat. Putri, ayo kita bareng berjuang. Kamu hebat, tulis cakrahan. Seperti diberitakan sebelumnya, cakrahan tampil membawakan dua lagu saat audisi Amerikas Got Talent. Penampilannya sempat dihentikan oleh juri Simon Chowel saat menyanyikan, Makek It Rain, dari Ed Sirant. Simon meminta cakra mengganti lagu karena dia tidak menyukai lagu itu. Alhasil, cakra memutuskan untuk menyanyikan lagu, No Woman No Cry. Cakra pun mendapatkan pujian dan, yes, dari keempat juri yang membuatnya maju ke babak selanjutnya. Demikianlah berita tentang persiapan putri Ariyani yang akan tampil di live show Amerikas Got Talent tanggal 22 Agustus tahun 2023. Terima kasih sudah menyaksikan video berita ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel YouTube Cakrif dengan like, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!